Video hinaan pengamat politik Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo sebelumnya beredar di Twitter. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang, biarin mantep dah. Tadi Dili juga gak takut kok. Coba datang berhadapan jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Dalam video yang kini viral, Roky Gerung juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sedang sibuk mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan terhadap dirinya sendiri. Roky Gerung juga menyebut Presiden Joko Widodo hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ia bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tak pernah memikirkan nasib masyarakat Indonesia yang juga buruk. Kita harus kompak, jangan cepat-cepat, terus buruk sangka saja. Sekarang ngertik, dan saya bilang, eh kau jangan ngertik-ngertik kalau kau belum pernah berbuat baik dalam diri pemerintahan itu. Kau ngertik kalau kau pernah berkarya dengan baik dan ada karya yang mau yang jelas. Atau kalau belum pernah di Republik menjabat, jangan asal omong. Tidak gampang mengatur Republik ini. Saya ulangi, tidak gampang. Dan jangan pernah kita sombong bahwa kita ini semua yang tertinggi tidak. Ini semua temporary. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Dan sebetulnya seperti itu, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu-gitu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut yang tidak bisa lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Namun dalam konferensi tersekemarin, Rocky Geruh sempat menyingkuk dua sosok kejapat yang berada dalam lingkaran Kabinet Jokowi. Diketahui usai pernyataannya viral, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sampai Kepala Staff Kepresidenan Buldoko turut menanggapi. Akademisi sekaligus pengamat politik itu mengaku lebih menerima tanggapan Mahfud MD dibandingkan Buldoko yang dinilainya diplomatis. Sementara Buldoko menurutnya seperti preman yang bereaksi ketika pimpinan jadi hidup. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Pernegara ada aturannya, rolnya jelas. Tidak boleh sembarangan. Artinya sikap yang yang berelawan melaporkan Pak Roki ke polder-polder di daerah ini sudah tepat menurut KSB Pak? Ya, sangat tepat. Apa itu? Pistana akan melaporkan ke polisi ya Pak? Oh, ya. Kalau perlu mau drogakan laporan. Roki Gerung kali ini sudah sangat offside. Dia tidak lagi tampil sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi. Citra yang selalu dia tampilkan ketika tampil di stasiun televisi. Seolah-olah di dunia ini hanya dialah yang paling pintar. Yang lain dungu semuanya. Roki Gerung aslinya hanyalah pencaci ulung yang di hatinya tumbuh pohon kesombongan dan mengeras menjadi penyakit hati dan terlihat keluar dari mulutnya dalam bentuk caci maki. Maaf. Dan kepanikan Roki Gerung ini dapat dilihat dari apa yang telah disampaikan baru-baru ini. Jadi ya, baru-baru ini Roki Gerung ini mengatakan bahwa arti kata bajingan itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Nah, ini gimana ceritanya coba? Masa kata bajingan itu orang yang dicintai Tuhan? Nah, terus kalau bajingan tolol itu artinya apa coba? Apakah yang dicintai Tuhan tolol? Apakah seperti itu? Ya, kalau memang arti kata bajingan itu adalah orang yang dicintai Tuhan, maka saya ingin menantang Roki Gerung. Coba deh, sekarang saya ingin bertanya. Kira-kira berani nggak Roki Gerung ini mengatakan di depan atau di hadapan Prabowo Subianto? Bahwasannya, Prabowo itu adalah bajingan yang tolol. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya. Ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Ya, sekarang coba saja kalau Roki Gerung itu berani mengatakan seperti itu di hadapan Prabowo. Mungkin ya, dia ini akan langsung dilempar handphone oleh Prabowo. Ya, siapa tahu kan seperti itu. Ya, jadi tidak usah lagi lah mempermainkan kata-kata untuk membodohi masyarakat. Janganlah sok merasa paling pintar dan paham sendiri, terus seakan-akan kita semua ini gampang untuk dibodohi. Ya, mungkin kalau gerombolan kadun-kadun itu bisa dibodohi oleh Roki Gerung. Tapi kalau kita, ya nggak bisa lah. Gila kan? Sejak dulu, Roki Gerung memang tidak suka pada Jokowi. Banyak video-videonya yang mengecam Jokowi, tapi dibungkus dengan bahasa-bahasa filsafat yang membuat dia bebas dari pasal-pasal hukum yang menjerat. Tapi orang bilang, sepandai-pandainya Tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Dan cacian Roki Gerung ini tentu menyinggung banyak orang. Bukan karena seorang Jokowi secara personal, tapi karena Jokowi adalah seorang presiden yang jabatannya itu harus punya marwah, punya wibawa, dan nggak bisa seenaknya dihina. Kritik silahkan, tetapi hinaan itu beda banget. Mungkin... Mungkin... Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton